Inna sholati wa nusuki wa mahyayya. Ini yang titik tegaknya itu wa mahyayya. Tidak ada misalnya. Urib niku kabeh kersanai Allah. Caranya mikir tidak ada. Tiang-tiang yang jaduk-jaduk sudah mati. Nabi sudah mati. Tiang-tiang soleh sudah mati. Tiang-tiang dolim sudah mati. Kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak mati. Hidup selamanya, Senyata ini sudah mati. Berarti urib mati namun kersanai Allah. Terus misalnya saman berpikir. Lalu semoga tidak bisa jadi lemah caranya tangi. Ini yang penting. Kulaturah kenteng ngaji mereka. Kalau sederinya ngaji ini sering akhir-akhirnya sering sholat mau ayat. Liyah lika man halaka ambayinati wa yahya man hayyanoko ambayinat. Tugasi ulama ini menjelasnya ayat-ayatnya pengiran. Saman saya tidak bedai. Sekarang sampai anda hidup itu tahu alasannya tidak kenapa anda hidup. Tidak tahu kan. Kenapa kita masih hidup. Tidak tahu. Kenapa anda wujud. Juga tidak tahu. Kita pernah tidak ada. Tahu-tahu ada. Juga tidak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal yah. Saya bilang lagi lagi. Setelah kita katanya punya akal terus bilang, kita masih hidup karena orang klik destruk. Karena tidak kena penyakit. Karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Semuanya normal. Mata kita hidup. Lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang, berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu. Karena itu yang bikin hidup. Ya tidak juga. Dulu ya tidak ada juga. Ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup, berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu-dulu. Karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga yang tidak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan. Yang kita kira ada. Padahal sebetulnya kehidupan ini juga tidak ada, karena kita tidak tahu. Yang kita berpikir apa yang ada di dalam dunia? Yang kita berpikir apa? Yang kita berpikir apa? Yang kita berpikir apa? Yang kita berpikir apa? Karena itu harus jelas. Karena itu di Arab, Alhayat, Ditulmahmat. Yang kita berpikir apa? Orang mati. Karena tidak bisa dijelaskan, coba Anda menjelaskan. Apa yang ada di dalam dunia? Ada nyawanya. Nyawa itu dimana? Terus dia, tempatnya dimana? Oh, tempatnya di jantung. Apa yang bisa dijelaskan? Nah. Ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudunis obanwaya tangi songkok kubur juga tidak bisa dijelaskan. Karena wujud kita datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi songkok kubur ya orang anggu ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan. Lillahi robbil. Alaminah. Tapi manusia atas nama akal, sawangan hidup ini ada alasannya. Karena kita di tangi, ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati. Songkok kubur terus tangi menah dianggap tidak punya penyebab. Alasannya harus jadi lemah kok. Ada yang menah caranya. Zaman kita ada yang ada. Jadi ada yang ada. Caranya itu. Makanya kalau saya balik-balik bilang, jika tangi songkok kubur itu mau hal, berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mau hal. Karena tanpa sebab. Tidak apa? Sebab. Tidak. Aneh Nabi Adam sampai sampai ini. Jadi roh gentayangan. Jadi apa? Dari utang. Dari kasus. Dari demenan. Aneh putih. Aneh wujud yang sekarang. Karena wujud nanti orang-orang masyar. Wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari? Tidak ada. Lain kumulane pengirahan didik. Nawa hal ata'alal insa ni khidu minat dahri. Lam yakun syai'am madkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada. Dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat. Bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Lain setan dinyak pengirahan. Lain setan. Ma asyattuhum khalkas samawati wal arti. Walah khalko anfusihim. Wa makuntum utakhidal mudilina adudah. Setan kebuk dewa-dewa nabi. Apa setan melok gawe langit bumi? Apa? Apa setan gawe awa e-dewi? Apa? Apa setan gawe awa e-dewi? Apa setan gawe awa e-dewi? Maksud ini milah. Berpenampilan ganteng. Gerduwa. Apa? Apa ini gawe awa e-dewi? Milah jadi apa? Ganteng. Maksud ini tiyang singpun wusul. Setan gawe nerokok. Wah berarti setan gawe hebat. Maksud ini milah. Nerokok. Ini gawe hebat kan milah. Apa? Suwarga. Lu ini kukmun kersanai pengirahan. Setan gawe nerokok. Nawa ngapain gawe nerokok. Nawa ngapain gawe nerokok. Lainnya mau diatur kotok botol. Ya kan? Artinya jika anda bilang. Kersanai pengirahan. Setan gawe nerokok. Berarti setan gawe botol. Kayak watu. Yang ditoto. Yang du. Wih. Berarti setan ga siapa. Siapa. Sama dengan kita ga siapa. Siapa. Alhamdulillah. Saya am. Lainnya orang ngerti siapa-siapa. Terus wusul. Inna solati. Wanusuki. Wamahyaya. Wamahmati. Lillahi rabbil. Alamin. Jadi. Urib kula. Mati kula. Sedanten. Ihtiar kula. Namung. Kagungan. Nawa. Syarika. Lampun. Sintan mawan. Sintan mawan. Sintan mawan. Sintan mawan. Minal muslimin. Dan dengan keyakinan ini. Itu diperintah. Jadi. Dunga ifti tahu. Senajan. Wajib. Tapi itu filosofi dalam hidup. Kersanai jenangan. Nawa. Belak dunia ini pun bar. Urib. Ya. Kersanai pengiran. Ya mati kersanai pengiran.